Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'du. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Bapak, Bapak, Ibu, para hadirin sekalian dan netizen di luar sana. Pertama-tama, marilah kita selalu bersyukur pada Allah SWT yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan kurnia kepada kita semuanya yang tidak lagi bisa kita hitung. Yang penting kita adalah Sungguh, jika kau bersyukur pada nikmat Allah, maka Allah tambah. Dan kalau kamu kafir dengan nikmat Allah, ingkar, maka azab Allah terdihkan. Selamat dari salam. Tidak lupa disampaikan kepada jujur kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Baik, Bapak, Bapak, Ibu sekalian, kita sampai kepada surat Al-Fajar ya, setambah sedikit. Wal-Fajri walaya lil'ash. Pada malam yang sepuluh itu ada yang bilang sepuluh terakhir Ramadan, ada yang bilang sepuluh muhram, dan ada yang bilang sepuluh jurijah. Apapun, bagi kita baik semuanya. Ini genap dan ganjil. Genap dan ganjil di sini bukan genap-ganjil Jakarta, bukan genap-ganjil Bogor. Genap-ganjil di sini hanya genap adalah hari Nahar, dan ganjilnya adalah hari Arafah. Jadi, sumpah Allah dengan kedua hari ini. Pada saat hari Nahar, banyak pengorbanan Nabi Ibrahim ya. Pengorbanan kita kepada Allah, tanda kepatuhan kita. Lalu hari Arafah adalah hari kita mengingat Allah berzikir. Nah, itu yang kemudian demi malam telah berlalu, dan seterusnya. Nah, kita sekarang masuk ke ayat terakhir juga. Alati Lam Yukhlaq Misluha Fil Bilad. Jadi, kaum Ad yang dikomunia Allah tadi, yang diterbangkan, yang dikembangin putih beliung beliung beliung, dan diterbangkan. Kalau angin putih beliung sekarang, paling atap yang terbang, manusia yang belum pernah terbang. Sekencang-kencangnya angin putih beliung sekarang, saya belum pernah dengar manusia terbang. Diterbangkan angin. Nah, kaum Ad, manusia diterbangkan oleh Allah. Terbang. Di bahasa di tafsir itu, terbangnya jauh juga, sampai lepas ke udara dan kepala ke bawah jatuh. Kalau saya pikirkan, puluhan meter ada jatuh terbang. Betapa kencangnya angin putih beliung, kan? Selama ini kita nggak pernah dengar ya, sekencang-kencang angin nggak ada manusia yang terbang. Itu yang hukuman diberikan Allah kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad. Dan berikutnya, Wa samud al-lazik na jabu sakhrul biwata. Dan, apa namanya, kaum Samud. Kom Samud yang memotong-motong batu besar di lembah. Wad itu lembah ya. Di wa samud al-lazik yang jabu. Jabu itu kalau dilihat, katanya itu melebang Jabah. Jabah jawabah. Nah, Jabah itu disitu ada huruf siya di tengah satu. Mereka melubangi sakhrul batu, bilwat di lembah. Kemarin ada cerita, saya lihat, apa ya, di Dacina sana itu ada, sampai saat ini masih ada, itu yang tinggal di satu lembah, dan membuat melubangi batu, tinggal di batu. Berarti kaum Samud ini sudah maju. Maju kalau kaum Ad itu dulu pernah membuat bangunan-bangun tinggi, zamannya ya, kaum Samud tinggal di batu-batu. Melubangi batu saja. Kalau kita anggap mungkin dalam zaman kuno. Tapi sampai sekarang malah dia ada orang yang tinggal seperti itu. Karena mungkin naturanya diambil. Jadi, kaum Samud al-lazik jabu sakhrul biwawatan. Jadi, kaum Samud. Bagaimana Allah menghukum kaum Samud itu? Nah, kaum Samud ini dihukum oleh Allah dengan pikir. Kaum Samud adalah kaum Nabi Saleh. Di mana mereka minta, mereka menyembah berhala, lalu Nabi Saleh berdawah kepada mereka, dan mereka tidak mau. Nah, mereka minta bukti bagaimana Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh tidak menganggap Nabi kok. Dia minta dia, akhirnya dia minta, kalau kamu memang Nabi, tolong datangkan unta kayak begini, kayak begini. Akhirnya Allah kabulkan unta tadi. Nah, di sini sedikit saja kita ceritakan. Nanti Nabi Saleh itu ceritanya adalah di surat Al-Qamar. Nah, kaum Samud ini dihukum oleh Allah dengan mengirim petir dan gempa. Kayak kita tsunami sekarang, dikirim seperti itu. Jadi, ada Allah mengazab dengan putih meliung, dengan gempa, dengan banjir. Nah, kalau kita coba tarik ke sekarang, kayak di sekarang, terjadi banjir, terjadi gempa, erupsi, dan sebagainya, apakah ini bukan hukuman Allah? Atau bagaimana? Nah, umat-umat terdahulu, Allah kirim seperti itu. Dulu kan sekarang orang bisa aja lempeng. Dulu kan nggak pernah ada lempeng. Nggak pernah ada cerita tentang lempeng. Kok ada hukuman ya? Maka kita orang yang bertakwa, atau orang yang bertakfit, setiap apapun yang terjadi pada diri kita, dan pada alam ini, terjadi karena ulah kita semuanya. Tinggal kita intubusi diri. Dan sampai kita menyalahkan yang lain. Namun itu tentang kaum Samud, yang dihukum oleh Allah, dengan mengirim petir dan gempa bumi, yang dafsat. Dan sedikit ayo ceritakan disini. Kenapa? Karena banyak sekali taufi-taufi disini. Jadi nanti kita tentang kaum Samud, kaum Ma'an, kita bahas tentang syarat akamah. Kemudian, dan membuat pasak-pasak. Jadi bangunan tinggi. Caya-caya bangunan piramid itu ya, zaman Firaun ya. Saya nggak tahu juga. Oh ada bahwa Tristan. Jadi, dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak, gunung-gunung yang tinggi. Dia mempunyai bangunan yang tinggi, mungkin bangunan sekarang yang kita kenal dengan piramid, atau bangunan-bangunan besar, apalagi namanya itu tinggal dilihat nanti. Apa bangunan-bangunan yang menjulang tinggi sana itu. Jadi, Orang-orang yang, jadi Firaun itu bukan sendirian berbuatnya. Jadi kelompok, maka disebutkan aili Firaun. Firaun dan keluarganya, dan kerabat-kerabatnya, dan embala tentaranya. adalah zina yang Tawwa. Tawwa itu melampaui batas. Melampaui batas dalam memerintah. Filbilat di negerinya sendiri. Apa melampaui batas dia? Sampai dia mengumumkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir. Kenapa dia buat kebijakan seperti itu? Karena dia takut. Karena dia bermimpi, ada mimpinya ditakminin oleh para na'wilnya, yaitu akan ada seorang Bani Israel nanti yang akan menumbangkan kerajaan. Maka dibuat satu keputusan, setiap anak yang lahir laki-laki bunuh. Itu dibunuh. Betul-betul Yuzab Bihu itu mencincang. Dicincang. Jadi pada saat seorang ibu hamil, diketahui, dicatat itu, Pak. Di data itu. Data begitu melahir, menjelang melahir, di tiri-tiri melahirkan, ditungguin, Pak. Menurut antara-antaranya Firaun. Begitu laki-laki, langsung di depan ibu itu dicincang-cincang. Coba Bapak lihat, bayangkan betapa kejamnya. Di depan ibunya yang sedang masih terkulai layu, habis melahirkan, anak laki-laki, langsung dicincang. Yuzab Bihu. Itu dicincang, Pak. Jadi, kalau Zab Baha menyemblis, kalau Zab Baha menyemblis sambil mencincang-cincang. Memutilasi. Itu yang terjadi. Maka di sini dikatakan, Bila Allah, mereka itu adalah Jadi mereka itu betul-betul melakukan kerusakan. Memutus mata rantai. Nanti akhirnya mereka bingung sendiri. Kenapa orang Firaun itu kan butuh pembantu dari orang-orang Yahudi itu. Pada saat mereka bunuh laki-laki, mereka bingungnya, setahun enggak. Setahun bunuh, setahun enggak. Nah, Nabi Harun lahir pada saat kebijakan tidak dibunuh. Tapi Nabi Musa lahir pada saat kebijakan dibunuh. Maka orang-orang Nabi Musa dihanyutkan. Dan kebanyakan dari mereka adalah Al-Fasad berbuat kerusakan. Samping membuat kekuasaan yang membunuh tadi ya. Autoritas. Betul-betul kekuasaan yang sekarang apa nama kekuasaan itu ya. Sampai bisa membuat kekuasaan seperti itu tanpa ada yang menghalangin. Enggak ada yang bisa. Jadi itulah. Dia sampai mengatakan apa? An'a rabukum a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Karena kebijakannya enggak ada yang bisa bantah. Betapa kuatnya kekuasaannya saat itu ya. Apapun yang dibilang, jadi. Enggak satupun yang bisa memprotes. Sekarang mungkin bisa dikakprotes. Dulu enggak. Firaun itu orang. Autoritas mutlak. Ia berbuat semena-mena di negerinya. Dan dia berbuat kepasikan. Kepasikan yang dibuatnya ya. Kemudian ayat berikutnya. Di Firaun ya. Cerita Firaun itu panjang di Al-Baqarah. Jadi disini singgung dikit aja ya. Nanti di Al-Baqarah itu panjang sekali cerita. Bagaimana telah ketahui rekan sebelumnya. Bagaimana dia dengan Nabi Musa dialog-dialognya. Bagaimana dia dengan Karunnya dan sebagainya. Banyak sekali cerita di Al-Baqarah nanti. Fasabba alaihim. Fasabba alaihim. Rabbuka sautah za'azab. Maka. Fah. Maka. Sabbah. Sabbah itu menurunkan bencana. Maka dia menurunkan bencana alaihim atas mereka. Kepada siapa tadi? Kepada kaum Firaun tadi. Maka dia menurunkan kepada mereka azab. Rabbuka. Nah. Dia ini siapa? Rabbuka. Tuhan kau. Apa yang dikirimkannya? Sautah azab. Cemeti azab. Sautah itu cemeti. Saya coba merenung juga. Semeti ini apa ini ya? Semeti azab. Apa wawmuka azab. Apa azab pendahuluhan. Jadi Firaun itu diazab di dunia. Dan juga diazab di akhirat nanti. Kena kelakuan yang semena-mena. Membunuh satu orang saja dosanya luar biasa. Ini ratusan. Bahkan ribuan kalian dibunuh. Itu pun anak-anak bayi yang dibunuhnya. Anak-anak bayi yang tidak berdosa dibunuh. Nah. Maka Allah katakan. Fasabba alaihim rabbuka sautah azab. Kemudian Allah katakan bahwa Allah akan menjadikan bencana kepada dia berupa cemeti. Cambuk. Cambuk itu. Ya saya bilang tadi itu mungkin wamungka. Ini bahasa sastra ya. Bahasa sastra. Cambuk. Cambuk magimu. Pelecut. Cemeti ya. Kemudian. Inna rabbaka la ma'inna rabbaka sesungguhnya Tuhan engkau la bil mirsad. Mirsad itu rasadah itu mengintai. Allah itu maha mengintai. Maha melihat. Jadi mengintai itu mengamati semua kita. Semua apa yang kita kerjakan diintai. Maka di neraka nanti ada kata-kata juga. Allah neraka itu jahannam itu yang mengintai kita. Mirsad. Jadi apa sebabnya? Artinya kata lain daripada melihat. Mengintai. Mengintai kan melihat itu ya. Tapi bahasa mengintai itu mengamati orang-orang yang kafir. Mengintai. Jadi Bapak-Bapak ibu sekalian. Inna rabbaka la bil mirsad. Sesungguhnya Tuhan engkau, dia adalah mengintai. Melihat. Mengawasi semuanya. Apa tindakan tadi kita. Kalau kita diintai, ya kita selalu tadar ya. Kita diintai waspada kita kan. Apa kewaspadaan kita? Tidak berbuat maksyat. Kalau kita berbuat maksyat dan mati saat itu, Naudzubillah menjalin. Hidup senangnya sebentar, Menderitanya selama-lamanya. Mungkin bisa satu. Fa'amal insanu. Maka ada pun al-insan. Manusia. Iza ketika. Mabstaluhu. Diberikan ujian oleh Allah. Rabuhu. Oleh Allahnya. Diberikan ujian. Fakramahu. Dia memuliakannya. Maka. Wa'na'amahu. Dan memberikan nikmat. Fayaqulu. Rabi akramani. Dia mengatakan bahwa. Allah memuliakan aku. Ya banyak kan orang-orang kaya sekarang. Alhamdulillah. Padahal kerjaan tanda di mana. Oh Allah sayang pada saya. Karena bukan seperti itu. Kaya. Berarti itu tanda sayang Allah. Bisa jadi tanda istidrat. Nah banyak orang menyangka. Kalau dia kaya. Dia berseki. Dia tinggi jabatannya. Oh Allah menyerupakan kami. Memuliakan aku. Nah tapi sebaliknya. Sebaliknya. Wa'ama'iza ma'pastallahu faqadaruh. Dan adapun ketika dia diberikan ujian dengan membatasi alaih mersihnya. Fayaqulu rabi ahani. Ahanani. Oh Allah menghinaku. Kalau dia miskin. Allah menghina. Kalau dia kaya. Allah menguliakan. Tidak begitu. Yang ada adalah. Kata Allah. Bal. Bal di sini. Bahkan. Bukan begitu ya. Kalla. Bal. Janganlah begitu. Kata Allah. Jadi ayat terbicu. Berikut ini perlu kita pakai. Sama dengan surat. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah jadi. Ada semacam cerita di sini ya. Tadi saya belum sempat ceritanya. Karena ini. Ada kaitan dengan surat. Tahu kamu pendustak agama itu siapa dia? Arayta lazi yukazibu bidin. Fazalika lazi yadu'un liyatim. Orang yang tidak pernah. Atau yang menghadir anak yatim. Dan. Arayta lazi yukazibu bidin. Fazalika lazi yadu'un liyatim. Wala yukazibu'un liyatim. Orang yang tidak mau mengajak makan. Pakin miskin. Nah itu orang pendustak agama. Nah kata di sini juga ada itu. Kallah bahkan. La takrimun liyatim. Wala tahaduna ala ta'amin miskinah. Sama kan? Sama nalsinya. Jadi di sini Allah mulai buka orang-orang pendustak agama itu. Nah di sini Allah katakan bahwa kita kalau diberikan Allah kemuliaan dengan harta, dengan jabatan, dengan apapun yang banyak nimad. Jangan sampai GR. Jangan sampai kita menganggap Allah memuliakan saya. Saya banyak dapatkan untuk teman-teman seperti itu. Alhamdulillah, rezeki saya banyak. Tapi nggak pernah mau berzahkar. Nggak pernah mau nyumbang. Dia dapatkan, Alhamdulillah, Allah kasih. Cuma sebaratnya segitu aja. Sebeliknya orang yang miskin, kok Allah menghina saya. Kok udah payah-payah beribadah, udah susah sahajud, udah rajin baca Quran, kok begini amat? Kok begini amat? Itu Allah katakan bantah. Bukan, bukan begitu ukurannya. Ada kalanya orang yang diberikan oleh Allah rezeki banyak, dia kurang taat pada Allah, itu namanya istidrat. Dan sebaliknya, ada kalanya orang-orang yang banyak beribadah, dan dia belum diberikan Allah untuk apa namanya, rezekinya, ada kalanya dia adalah kafarat, penghapus dosanya. Banyak yang kita rebutkan kan, dia beribadah rajin, rajin ke masjid, rajin puasa, tapi hidupnya kan kelihatan di mata manusia ya. Murat marit, rezekinya serak. Tandanya apa itu? Tandanya Allah sayang pada dia. Karena dalam ujian ini, ada kalanya, Allah ingin dia derajat tinggi, tapi ibadahnya nggak mencukupin. Si A, pengen diangkat oleh Allah derajatnya tinggi, tapi ibadahnya kurang, maka dikurangi hidup dunianya. Diberikan dia sedikit bencana, diberikan dia ujian-ujian yang berat. Agar apa? Agar teruk derajatnya tinggi, di si Allah. para Nabi yang paling banyak. Nabi kurang apa? Ibadahnya rajin, tapi tetap banyak masalah. Tahan semangat Allah, patuh sama Allah, tapi coba hidupnya. Ada yang digeraji oleh umatnya, ada yang diusir oleh umatnya, diperlakukan nggak sopan oleh umat yang diajak. Nabi Nuh, berapa tahun, beribu tahun dia, hampir seribu tahun berdawah. Belasan orang yang mau. Itu pun diusir dari kampung. Ada banyak yang para Nabi itu yang paling banyak menderita. Kita, kalau menderita, jangan sekali-kali mengatakan, Tuhan mengenaku. Jangan. Atau sebaliknya, kalau kita banyak adzuki, pangkat tinggi, Oh Allah memilikanku. Nggak begitu juga. Ukurannya adalah, bagaimana kita dekat sama Allah. Rumus kita cuma satu. Setiap tambahan iman oleh Allah kepada kita, harus menambah tingkat keimanan kita kepada Allah. Tadinya salat dikatakan, tadinya jadi Pak RW, salat di masjid, salat cuma pas-pasan 17 rakaat, begitu jadi Pak Lurah, salatnya naik. Jadi 40 rakaat. Begitu jadi Pak Syamat, tambah lagi. Jadi 60. Nambah. Pas jadi Pak RW nyumbangnya 5 ribu, jadi Pak Lurah 10 ribu. Jadi Pak Syamat, naik lagi. Sumbang. Dia naik semuanya. Jadi setiap pertambahan iman, kita buktikan dengan kepada Allah, dengan menambah ketatakan kita kepada Allah. Tadi jadi kepada seksi, ngaji cuma satu alaman, begitu jadi manajer, ngajinya satu jus satu hari. Pada saat jadi manajer satu jus, begitu diangkat jadi kepada Sabang, ya ngajinya nambah. Tadinya belum paham akuran, sekarang dipaham akuran. Jadi setiap pertambahan, nikmat oleh Allah kepada kita, apakah itu berbentuk rezeki, apakah itu berbentuk jabatan, apakah berbentuk jumlah anak, dan sebagainya, itu harus menambahkan kepada kita, keimanan kita kepada Allah. Itulah wujud syukur kita. Jangan seperti ini. Hanya sekadar kata-kata saja. Kalau dia mulia, Allah memuliakan saya, tanpa membuktikan dengan perbuatan amal soleh. Kalau sebaliknya, kalau Allah memberikan ujian kepada dia, berubah kemiskinan, membatasi hidupnya, membuat dia sakit, atau malah petaka yang lain, dia mengatakan, Tuhan menghina. Jadi ini bagi kita, bagi bapak-bapak sekarang, yang merasa dirinya, hidupnya sempit, itu bukan karena Allah benci kepada kita. Itu justru sebaliknya, karena Allah sayang kepada kita semuanya. Allah tidak mungkin mengirimkan, satu beban kepada kita, tanpa kita sanggup memikulnya. Allah tahu persis, betapa kadar manusia. Allah tahu persis, sampai sejauh mana, ujian itu berlaku bagi kita. Demikian Bapak-Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan, bahwa di sini ada cerita, inti di sini adalah, bagaimana kita menyikapkan ujian dari Allah. Kalau mengatakan, kalau diuji, itu semuanya terbaik dari Allah. Yakinlah kita bahwa, takdir bagi kita adalah baik semuanya. Tadinya saya mengatakan, ada takdir yang jelek, bercakap ada takdir baik, dan takdir yang buruk. Setelah sampai jadi akuran, ternyata tidak ada takdir yang buruk. Takdir itu semuanya baik. Bagaimana kita menyikapkan saja. takdir semuanya baik. Jadi apapun yang tergibat dari kita, yakinlah kita bahwa, itu yang terbaik dari Allah, terbaik dari kita semuanya. Demikian dari kami, tibet kurang mohon maaf, akhir kalam, ilai taufiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!